Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat pada kesempatan kali ini sahabat nih saya akan memperlihatkan beberapa perahu yang dipakai di jati gede sahabat ya di warung jati gede sahabat dan ini perahu disebut perahu kuya sahabat ya nih nih oke sahabat ya lanjut sahabat ya dan ada beberapa perahu lainnya nah ini sahabat ya ini model perahu yang lumayan banyak materinya sahabat ya bahannya ini bahannya dari kayu tentunya sahabat ya dan ini baru diservis sahabat nih cukup kuat dan awet juga sahabat ya ini untuk beberapa orang nih sahabat ya sampai 10 juga ini kalau menurut saya bisa sahabat ya mantap nih ini bangku-bangkunya dan ini kayu-kayunya sahabat ya bisa dibikin dari kayu mahoni dan juga kayu jati sahabat ya oke dan ini adalah untuk tempat mesinnya sahabat ya kemudi dan mesin disini nih supirnya nih nah yang sebagian disana itu depan sahabat ya ini ukurannya ini coba ukurannya ya 1 2 3 kalau menurut saya ini ukurannya 4 meter sahabat ya 4 sampai dengan 5 meter kalau nggak salah ini saya kona soalnya ini perkiraan juga sahabat ya wah ini nih dan lihat dari bawahnya ini ya seperti kaleng ya seperti bentuk kaleng yang dipotong sebelah tuh tapi ini kayu juga dan ini sudah dipakai beberapa dekade ya berapa tahun ini dan udah ada tambalan-tambalannya tapi cukup kuat juga sahabat ya ini cuman kita dari segi pemeliharaannya saja bagaimana kita supaya perahu ini awet dan tahan lama sahabat ya oke ini lihat nih no kuat kan ini selamat menikmati oke baik sahabat ya saya review kembali untuk bagian dalamnya ini ya tuh ini bagian dalam bisa pakai bagasi sahabat ya ini lumayan kuat juga sahabat ya oke sahabat ya begitu tadi sahabat ya nah dan yang ini sahabat ya yang sering dipakai oleh kepala menjaring ikan para nelayan waduh jadi gede sahabat ya seperti ini nih sudah melegenda ya sahabat ya nah ini nih lagi ditinggalkan sama pemiliknya kalau yang sebelah situ ini rakit nih dan ini mesinnya dicabut dan ini tetap masih beroperasi sahabat ya yang dua ini nih cukup kuat juga dan ini terbuat dari kayu mahoni mayoritas sahabat ya dan untuk lapisannya ini dari resin sahabat ya resin bervariasi sekitar antara harganya itu 50 lebih sahabat ya 50 50-an sahabat ya 50, 52, 53 gitu sahabat ya tergantung dari tokonya sahabat ya dan menjual nya itu berapa gitu kita membelinya itu nah coba kita lihat ke bawah nah kalau yang itu sudah tidak beroperasi karena yang itunya yang punya nyabak sahabat ya bahasa Jermannya sahabat nah yang ini nih masih bagus nih ini soalnya dilapisinya sama resin dan ini tahan dari berbagai area sahabat ya misalkan kalau ada ombak dia menerjang dia bisa menyesuaikan sahabat ya tergantung kita dalam mengudi mengemudi mesinnya sahabat ya penyesuaian dalam segi anginnya sahabat ya tuh nah ini ini ada yang sudah berlabuh sahabat ya ini ini sama sampannya seperti ini sahabat ya perahunya tuh ya seperti ini nih sama tuh oke sahabat ya tuh oke sahabat ya demikian tadi ini beberapa saya perkenalkan perahu ini perahu buat nelayan itu di waduk jati gede dan beberapa kegunaan dan manfaatnya dan juga kekurangannya juga pasti ada sahabat ya nih tuh ini masih ada yang berlabuh sahabat ya nah dan yang di sebelah sana itu lagi di service tuh ya lagi di service itu perahu kuya sahabat ya kalau menurut saya soalnya itu kuat sekali sahabat ya oke sahabat ya tetap semangat dan sehat selalu sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih